Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah kota Padang sejak Rabu siang hingga malam, satu orang bocah hilang terseret arus sungai di kawasan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Petugas gabungan dari Basarnas dan tim relawan dan warga masih melakukan pencarian korban di sejumlah titik di area sungai dan laut. Hingga Kamis pagi, pulang warga dan petugas Basarnas masih melakukan upaya pencarian korban hanyut bernama Reska yang berusia 10 tahun yang hanyut terbawa arus sungai Akibat Airbah pada Rabu Petang. Sebanyak 25 orang personel relawan dan Basarnas melakukan penyisiran di sekitar lokasi hanyutnya korban di kawasan Bukit Gado-Gado, Padang Selatan. Proses pencarian dilakukan di dua titik di sekitar area sungai dan di laut dengan menggunakan dua unit perahu karet. Korban bernama Reska Hanyut saat tengah bermain di area sungai di depan rumahnya bersama dua orang temannya. Kata teman-temannya, ada aliran kecil kayak bandar kecil di samping musjid. Jadi main di situ main seluncuran, tapi yang mainnya cuma anak saya aja satu. Teman-temannya ada di belakang. Jadi kan air terjelas dari sini. Terus anak saya ini kan main masuk ke dalamnya. Terus masuk ke dalam, dipegang tangannya sama temannya. Karena kencangnya air dari atas, dia jatuh. Anak ibu bisa berenang, Buk. Enggak bisa berenang. Besarnya debit air sungai akibat tingginya intensitas hujan yang menggiur kawasan tersebut sejak Rabu siang mengakibatkan korban Hanyut terbawa arus. Korban merupakan siswa SD yang masih duduk di kelas 2, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan suami istri, Andri dan Tati. Supaya pancerin hari kedua pada hari ini, kita menggerahkan dari Basarnas tiga tim. Satu tim menyisiran di aliran sungai sampai ke arah laut. Dua tim menggunakan perahu karet. Satu perahu karet Basarnas dan satu lagi perahu karet dari Padang Bewat untuk menyisiran ke pantai dan laut. Karena air, aliran air yang berhanyut adik ini, itu langsung ke laut. Identitas korban bernama Reksa umur 10 tahun. Kemarin sore diduga terbawa arus sungai yang deras karena intensitas hujan tinggi. Jadi debit air sungai di dekat tempat korban singgal meningkat.